Intro Wakil Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya, Brigjen Paul Purwadi Arianto pimpin apel keselamatan lalu lintas di lapangan ditelantas Polda Metro Jaya. Apel ini dilakukan untuk mengecek kesiapan sebelum memulai operasi keselamatan 2018 berlalu lintas. Operasi keselamatan lalu lintas 2018 rencananya melibatkan sekitar 2.704 personil di jalan-jalan yang sudah ditentukan. Polisi juga akan bekerja sama dengan unsur-unsur POM TNI, baik darat, laut maupun udara, serta dari pemerintah daerah yang mekanisme pelaksanaannya merupakan 80% pencegahan dan 20% penindakan. Dalam apel, Wakapolda Metro Jaya menyampaikan amanat korlantas Polri Irjen Paul Roy Kelumoa yang mengatakan bahwa polantas adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakapolda juga mengatakan bahwa di sepanjang tahun 2016 ada sekitar 105.374 kasus kecelakaan lalu lintas, sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7% menjadi 98.400 kejadian. Berkaitan soal tujuan dan sasaran operasi keselamatan ini? Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kegiatan operasi keselamatan 2018 itu kegiatan ini 80% nanti melakukan kegiatan preemptif dan 20% ini adalah penindakan. Jadi penindakan tidak menjadi prioritas. Kemudian untuk sasarannya, ada beberapa sasaran. Yang pertama, menggunakan handphone di kendaraan yang kita lihat cukup banyak dan ini mengganggu disiplin berlalu lintas. Kemudian yang kedua, melawan arus. Kemudian yang ketiga, bonceng lebih dari satu orang. Kemudian selanjutnya adalah Pasukan yang dilibatkan itu ada sekitar 2.400 orang dengan skala prioritas jalan-jalan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan operasi sekiranya itu terpusat dan akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 25 yaitu sepanjang 21 hari dan dimulainya saya ulangi tanggal 5. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!